Kita pernah tuh, satu saat ketika kita datang di satu daerah, kita datang kesana, tiba-tiba kita dapat ancaman kalau sampai kita bersaksi, kalau sampai kita bersaksi, tempat untuk KKR-nya itu mau dibom. Yes, dibom. Dibom, dibom. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks, guys. Hey, guys. Balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bareng sama Asmiranda dan Jonas Rivano, tetangga-tetangga kita. Well, sebelum lanjut gue mau ngingetin kalau misalnya kalian ngerasa relate banget ya dengan cerita mereka atau mungkin lu kenal kerabat kalian yang memiliki masalah yang sama. Please, share this video. Siapa tau obrolan kita hari ini bisa memberikan pencerahan untuk mereka. Semangat baru, harapan baru untuk bangkit dari masalah mereka. Oke, kita lanjut lagi ya, guys. Jadi gini, ini-ini gue gak tau ya, mungkin dari Vano sendiri dulu gini ya. Kalau misalnya sekarang ini ada yang lagi nonton, tetangga kita yang lagi nonton dan dia kebetulan lagi ada di saat dimana, you know, kalau lu satu Indonesia gitu, yang ngehujat gitu ya. Misalnya kalau dia ini mungkin di lingkungan keluarganya yang toxic misalnya atau dia lagi berada di sebuah situasi yang, you know, tidak pasti dari segi pekerjaannya mungkin ada yang baru kehilangan pekerjaan, ada yang ketakutan karena ya ketidakpastian itulah kayak gitu. Lu bakal bilang ke mereka apa? Kalau misalnya ini sekarang mereka lagi nonton gitu. Kalau gue bakal ngomong sama mereka gitu ya. Ya, intinya masalah mereka pasti beda sama masalah gue. Ya kan, setiap orang punya masalah masing-masing. Perasaannya tapi sama bro. Perasaannya sama. Ada satu lagi yang sama. Apa tuh? Gue cuma mau bilang Tuhan kita sama. Kalau Tuhan yang sama itu bisa angkat gue keluar dari masalah itu, Tuhan yang sama juga bisa angkat kamu, teman-teman, kawan-kawan semua keluar dari masalah. Karena mungkin masalah kita besar untuk ukuran kita masing-masing, tapi Tuhan kita selalu jauh lebih besar dari masalah itu. Amin, wow. Ya, separah apa sih saat itu dulu? Separah apa? Maksudnya yang paling parah yang lu ingat apa tuh saat itu? Yang paling parah sebenarnya gini, ketika kita dikasih kesempatan untuk bersaksi, ketika kita dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian, pelayanan, gitu. Itu sempat ada yang ngancam. Mungkin juga udah pernah lihat gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat di Youtube kesaksian kita yang tentang ini. Kita pernah tuh, satu saat ketika kita datang di satu daerah, kita datang ke sana, tiba-tiba kita dapat ancaman kalau sampai kita bersaksi, kalau sampai kita bersaksi, tempat untuk KKR-nya itu mau dibom. Gila. Yes. Dibom. 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 Mau dibom gitu. Dan bahkan, kalau panitia sana, kan mereka yang duluan dapet kabarnya gitu. Jadi waktu kita turun dari pesawat itu masih di bandara, kita duduk sama gembala di sana, itu mukanya udah serius gitu kan. Jadi kita datang happy, seneng gitu kan. Oh kita mau pelayanan. Bahkan kita mikir, oke kita kan di daerah ini kita makan apa ya, yang enak ya. Biasanya gitu kan. Kita nyobain makanan-makanan yang enak di daerah itu, aduh puji Tuhan banget. Tapi begitu datang, dengan wajah yang maksudnya agak tegang, kita ngeliatnya, ada apa sih nih? Liat-liat nama anda gitu kan, sampai cerita. Gembalanya cerita, kalau ada yang ngancem, dan satu hari sebelumnya ya gitu ya. Satu hari sebelum kita tiba. Sebelum kita tiba, memang di site itu, site di mana kita bakal KKR, emang udah nemuin bom gitu. Di bawah panggungnya. Di bawah panggung. Wait, KKR itu singkatannya apa? Kebaktian kebangkitan rohani. Oke, oke. Jadi itu kayak conference gitu ya? Rasanya rame, berapa ribu orang yang datang biasanya? Beda-beda sih. Oke. Kalau yang saat itu? Tergantung tempatnya. Kayaknya saat itu emang banyak banget sih. Banyak, bisa mungkin puluhan ribu. Wow. Puluhan ribu orang? Dan ada bom saat itu disitu gitu. Jadi waktu itu kita tuh kayak rally, rally KKR. Jadi rally KKR tuh dari satu kota, pindah ke kota lain, pindah ke kota lain, tapi masih di provinsi yang sama. Oke, oke. Saat itu gitu. Pengesah tiga tempat ya? Tiga tempat. Bentar, bentar. Sorry. Gue juga sebenarnya kepo banget nih sama jawaban mereka. Tapi sebelum kita dengerin jawaban dari Vano dan juga Anda, gue mau ngingetin dulu, kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe. Biar kalian gak ketinggalan, insight-insight dan value-value menarik dari bintang tamu kita yang lainnya. Alright. Please subscribe. Just click it. Anyway. Jadi ini serius banget ya, berarti maksudnya pas lo di bandara, ketemu sama panitianya, dan habis itu dia bilang, guys, kemarin-malem kita baru nemuin bom, di tempat kalian akan berkonferensi, bakal ngomongnya bersaksi lah ya. Kayak gitu. Kayaknya untuk keamanan kalian kita cancel aja ya. Kayak gitu dong, maksudnya kayak. Nah, waktu mereka ngomong itu pun kita tahu, mereka tuh sangat hati-hati, sangat hati-hati, mereka mungkin khawatiran mereka, kita akan takut dan kita akan mundur. Gue mungkin takut sih. Iya. Iya, iya. Pas pertama kali denger, kaget juga, kaget. Dan ada rasa takutnya juga pasti ada dong. Ya kan, denger itu dan liat mereka tuh yang kayak di sekeliling kita, mukanya serius banget. Iya lah. Tapi kita malah bercanda. Iya. Cerita dong, cerita dong. Iya, tapi kita malah bercanda. Terus abis itu, awalnya tuh, aku cuma ngomong gini sama Fano, ya sayang, kita kan belum punya anak, maksudnya kita mau di bom. Benar. Dan itu lu bercanda. Itu bercandaannya cuma kita yang ngerti, yang lainnya tuh, ngeliat kita kayak, what? Karena menurut aku gini, ya yaudah, maksudnya buat aku gini, ya kalau misalnya emang harus mati sekarang, ya gak apa-apa juga. Aku mikirnya gitu kan. Karena yang berarti, ya memang udah sampai sini gitu. Tapi kayak aku cuma bilang sama Fano, ya kita kan belum punya anak yang, cuma bilang gitu doang. Terus semuanya pada tegang, ya kok gak ada yang ketawa ya. Iya, iya sedaring banget gitu. mencoba untuk mencayangkan suasana. Tough crowd, tough crowd. Tapi ternyata, itu inner jokes gitu kan. Mungkin mereka dengernya, kayak jadi dark joke banget buat mereka kan. Apaan ini? Padahal serius, itu cuma beneran bercanda kita berdua. Maksudnya kita gak ada maksud buat, tiba-tiba kayak yang serius gitu. Ya kita belum punya anak nih, kita mau mati. Enggak gitu. Itu bener-bener, ya tiba-tiba aja keluar dari mulut aku gitu. Oke, jadi dark. Yes, dark. Very dark joke. Very dark joke. Jadi abis itu gimana? Kalian tetep bersaksi disitu? Atau kalian mendingan, oh yaudah deh karena rally, mungkin kita ke kota yang berikutnya deh. Kamu ngomong dulu, kalau kematian adalah kehormatan itu. Oh, lu bilang gitu? Yes, gue bilang sama mereka kayak gitu. Kematian adalah kehormatan? Yes, kalau gue mati, ketika gue lagi melayani Tuhan, itu jadi satu kehormatan buat kita. Karena di Alkitab kan tulis, mati adalah keuntungan. Ya. Nah terus akhirnya gembalanya diem, terus yaudah kita berdoa, kita lanjutin kakak Erin. Yes. Berani banget kalian. Jujur aja ya, keberanian itu jujur aja, itu bukan dari kita. Sebenarnya kalau, maksudnya, akal sehat manusia, bilang itu sih bukan keberanian, itu bego gitu kan. Tapi entah kenapa di hari itu, di hari itu, itu yang bener-bener Tuhan taruh dalam hati kita. Jalan terus Wano, jalan terus Anda. Yes, itu. Dan lu sepercaya itu, maksudnya kayak ada suara Tuhan di hati lu, jalan terus. Berarti ketika Tuhan bilang jalan terus, lu tahu, lu akan dilindungi. Atau lu tahu, apapun resultnya, misalnya sampai beneran ada bomnya, ini bener-bener, yaudah itu rencana Tuhan. Gitu maksudnya. Jadi ada satu prinsip, yang sangat memberkati kita, dan itu jadi prinsip kita juga. Kita cuma percaya, orang yang main-main sama Tuhan, orang yang main-main sama hamba-hamba Tuhan, dan orang yang main sama kita anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung sama Tuhan. Itu hanya. Oke. Maksudnya orang yang main-main sama Tuhan, itu dalam arti apa? Orang yang... Gini, intinya kalau di kasus kita, orang yang coba untuk menyakiti anak-anak Tuhan, ya itu urusannya langsung sama Tuhan, bukan sama kita. Gitu aja. Jadi kita gak punya kuasa juga untuk menghakimi orang lain. Jadi kita gak bisa bilang, yaudah lah nanti dia tanggung sendiri akibatnya enggak. Kita percaya Tuhan pasti pelihara kita. Yes. Kita gak tahu cara Tuhan gimana lindungi kita, tapi yang kita tahu ya pasti Tuhan lindungi kita gitu. Dan gimana ya, kayak tadi kita selalu berdoa gitu, ya Tuhan yang berperang buat kita gitu. Wow. Akhirnya si Kakar itu, berapa hari ya by the way Kakar? Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari-tiga harinya kalian... Tiga hari berturut-turut. Terus bersaksi di situ? Dan gak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa sama sekali. Kita udah lapor juga, ada polisi, bahkan ada tentara juga yang jaga di sana. Ya, tentu saja. Ya, mereka denger itu, maksudnya dari panitia sana udah langsung gerak buat ini. Bahkan sampai di hari terakhir ya, hari terakhir apa? Aku sempet ada yang bisikin gitu, sebelum aku maju ke depan, dia bisikin gini, Panoh nanti begitu Kakar R, ini beneran orang gitu. Bahkan aku pun gak noleh gitu, waktu denger itu. Dia cuma bisikin, nanti kalau pas naik ke atas, ngomongnya jangan terlalu frontal ya. Jangan terlalu bersaksinya, gak usah terlalu frontal, gak terlalu hot gitu-gitu kan. Tapi entah kenapa setelah dia ngomong begitu, makin panas malah ya. Semua disampaikan malahan. Iya. Sudah dikong gitu kan. Tapi, tapi emang bener sih, itu ketika roh kudus kerja dalam kita tuh, benar-benar di luar, akal sehat manusia gitu. Semua keberanian tuh datangnya, benar-benar bukan dari diri sendiri sih. Ini lucu sih, karena apa yang lu ngomong barusan, oke gue tiap hari itu emang ada Bible plan. Oke, jadi tiap hari gue baca, ada programnya lah yang di aplikasi gitu ya, dan abis itu kebetulan banget, kebetulan banget, 2 Thessalonica 1 gitu ya. dan abis itu gue ngeliat judulnya, gue yang kayak gila sih. Pagi ini gue baca ini, gue akan interview Fanu sama anda, dan abis itu lu barusan ngomong ini, dan gue yang kayak, ini connect banget. Ini connect, dan ini akan gue bacain gitu ya. 2 Thessalonica 1, ayat 6 sampai 7, oke. Sedangkan mereka yang sekarang, menganiaya kalian, kelak akan menerima hukuman berat. Sebab Allah itu adil. Demikianlah wujud keadilan Allah. Dia juga akan memberikan rasa lega, kepada kita semua, yang saat ini menderita. Amin, amin. Men, tadi pagi man gue berbaca itu man. Tadi pagi. Gila. Dan emang bener, itu kayak salah satu janji Tuhan. Emang salah satu janji Tuhan. Yang lu bilangnya tuh, kalau misalnya emang lu berusaha, untuk menganiaya anak Tuhan, urusannya sama Tuhan, karena Tuhan itu adil. Betul. Gitu. Ini bubble, bentar ya. Kayaknya gila sih. Gila sih. Kita disini kita yang diberkati nih kayaknya. Pak, perlu kita panggil sekarang Pastor Daniel. Aja, 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 aja. Amin, amin. Kita aminin aja ya kan. Aminin aja, amin. Kalau, nah itu kan dari ceritanya Vano, ya kan. Sekarang. Udah panjang ceritanya. Udah, gapapa, gapapa. Sekarang ceritanya Anda gitu. Nah, mungkin gue akan fokus ke Anda, dimana Anda saat itu juga merupakan, salah satu artis, bukan cuma sinetron aja, tapi bener-bener kayak besar sekali, di entertainment ini gitu. Dari iklan dimana-mana, you know. dan apa ya, pada saat itu, gue pikir, ketika ngelewatin semua ini, bagaimana 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 Anda? Apakah juga mengalami, damai sejahtera yang dialami oleh Vano saat itu? Tidak dulu. Kok agak, tiba-tiba kagus. Nungguin ya, nungguin ya. Gue sering banget ya, ngeliat lu kesaksian, itu banyak kan lu diem aja. Gue bilang, kayaknya spotlightnya kali ini dianda deh, gue pengen kayaknya, apa-apa sih dianda deh. Enggak karena gini. Karena dia selalu ngomong begini soalnya, nanti sayang kamu aja yang ngomong. Enggak jujur, aku tuh, aku tuh bukan, bukan tipe orang yang bisa, yang bisa speech kan. Bukan tipe orang yang bisa ngomong, di depan banyak orang. Apalagi, pada saat itu mungkin, orang-orang tahu, ini baru convert nih. Jadi kayak, ngerasanya, kita nungguin banget dia bicara. Sedangkan aku tuh, tipe orang yang, aduh gimana ya, kalau aku salah bicara. Gimana kalau tiba-tiba, aku gak jago ngomong gitu. Jadi, aku takut ada, kesalahan-kesalahan, yang malah nanti, malah bikin orang, jadi gak damai sejahtera dengernya gitu. Saya menjadi, pengikut Kristus, karena pilihan. Yes. Tapi, karena Tuhan Yesus, yang memilih saya. Gitu. Ceritain dong, cerita pertama kali banget, ketika Yesus, menjama hatinya anda gitu. Dan menemukan, dan memilih, anda, untuk mengikuti dia. Ini kayaknya, jawaban yang paling, banyak ditunggu sama semua orang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.